Intro Halo selamat datang di kabar bisnis Seperti biasa di segmen kabar bisnis ini Kita sudah nyiapin info-info sekitar bisnis yang sudah kita rangkum ya Oke langsung saja seperti apa sih info bisnis yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman disana Langsung aja kita cek videonya Oke, kali ini gue punya 2 video ya Dari channel Youtubenya asik banget 5758 nih Jadi ini tentang UMKM ya Tapi lebih ke pedagang kaki 5 gitu Pedagang kaki 5 ya Cuman ini bukan pedagang kaki 5 yang biasa loh Jadi omsetnya itu bisa sampai ratusan juta sebulan Berarti pegawai kantoran kalah ya Kalau ngomongin gaji Gaji Jangan anggap sebelah mata orang-orang yang jualan pakai gerobak Itu siapa tahu mengalahkan gaji anda dalam setahun Bukan sebulan Sebulannya pedagang kaki 5 itu bisa Satu tahun gaji kantoran Mungkin Tapi kita cek yuk videonya Yang pertama datang dari pedagang dimsum kaki 5 Penghasilannya melebihi gaji manajer Wow Jadi dulu aja udah begini Kita lihat ya Pak Tendi Pak Tendi, saya mau beli sekalian Inzin liput video kuliner ya Pak ya Iya Oke, nanti kayak tadi saya baca itu Dipsum Krapnesia Artinya apa nih Pak? Ini artinya anak rap Indonesia Karena anak saya yang Apa yang namain Dipsum ini Krapnesia Anak Krapnesia Dipsum Krapnesia Dipsum Krapnesia Cuman kita sendiri gak bisa ngerap nih Anak kita bisa ngerap Dan ini ada paket basicnya Paket Rp10.000 Pak ya Iya Dua dipsum satu lumpia Satu lumpia Kenapa gak sebenarnya Bisa Pak ya Bisa Nah ini ada apa aja Pak? Boleh tau Pak Ada udang Ada cumi Ada kepiting Ada kepiting Ada jambut Ada wortel Ada cumi Ada wortel Ada lumpia ayam Lumpia ayam juga ada Campur ya Campur aja Pak Lumpia Ayam Ayam Oh mantap Wortel Mantap Tambah lagi ya nih Pakai udang gak Basic ini Basic ini aja Pak Bungguin langsung ya Oh bukunya apa aja betul Pak Pilihannya Pak Sambel Ini sambelnya Pak ya Sambelnya Oke Sambur mayonis Mayonis Iya Hmm Oke guys Ini dia Makanan kita guys Makanan tambahan Ini tuh Lihat dulu Kita cobain dulu Ini jadi paket yang basic Yang Rp10.000 Dapat 2 2 somai 1 lumpia Nah Kita cobain dulu guys Ini Oke Kita cobain Makan Mantep ya Konsepnya tuh jadi Kecil gitu ya Tiga Apa nanti Rp10.000 Tapi Mini gitu ya Tiga ya Wow Tiga biji Karena tadi Bahannya ya Kecil udang Nggak bisa diapa aja Ini rasanya udah kayak Dinsam Dinsam Tapi ini tiga nggak akan puas kayaknya Gak mungkin Gak mungkin Rasanya udah kayak Dinsam 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 Ini dia Oke Langsung kita Makan Satu putir guys Oke Makan Mantap 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 Satu bijinya Tiga ribuan Berarti Ya kalau Tiga ribu Tiga Satu bijinya Tiga ribu Tambah Sambal Sama Bayang Seribu Wow Yang lupi ya Enak banget Juara Bikin sendiri Atau gimana Pak Bikin sendiri Bikin sendiri Istri yang bikin 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 Bantu-bantu Ini ada anak tua Atau dua orang Lagi pada mandi Kita sambilan Sambilan Mantap Pak Gue dikasih tau pak Ini tempat atau lokasinya Dimana Pak Biar teman-teman tau Tempatnya Di stasiun kurang dia Jalan Serikaya Jalan Serikaya Pintu berapa nih Oh Sasing gandang dia Tidak kakak Bukanya jam berapa Dari jam 6 pagi Pintu utara Sampai jam 9 malam Jam 6 pagi Terkcuali hari Mingdu 12 sampai 13 kelakat 12 sampai 13 kelakat 1 kelakat Ini 12 kelakat 1 kelakat 120 120 Nah guys Kenapa bisa laku Karena adanya murah meriah Dan pasti rasanya Sampai Gila 1 kelakat 100 Bentar Kita hitung Kita hitung Sepertu biasa Kita hitung 120 ya Dia punya 12 Dikali 120 1440 Butir Dibagi Berapa tadi 3 Dibagi 3 Berarti 480 porsi Dikali 10 ribu 4 juta 800 Sehari 4 juta 800 Sehari 4 juta 800 Dikali 30 hari 144 juta Itu penghasilan Omset ya Kita tarik Kesimpulan 50% lah ya Untung bersih Kita tarik 50% 72 juta Itu untung bersih ya Untung bersih Pantesan tadi judulnya aja Apa Menghasilkan lebih Melibihi gaji manager Apa komentarnya Ini yang wawancara pinter sih Dia gak usah langsung nanyain Apa Harga Apa Apa namanya Untungnya berapa sih Untungnya berapa sih Cuma Ngejelasin Proporsinya Harganya berapa Sama berapa Pes yang terjual Dan Dan ternyata Hasilnya Itu dia Sehari 4 juta 800 Omsetnya Dan kalau dikalikan Sebulan Itu bisa Nyampe 144 juta Yang Ya Kalau misalkan Dipotong Bersihnya Mungkin 70 jutaan Paling-paling kecil Bisa 20 juta Omset Bersih Gimana Tertanik Bisnis Tertanik Bisnis Gerobalkan Ternyata Bisa Sampai Seperti Itu Loh Bisa Sampai Seperti Cuma Di Pinggir Jalan Dari Pagi Sampai Malem Emang Pekerja Keras Gak Tapi Gue Mau Menyeroti Dari Sisi Strategi Marketing Dia Pinter Dia Di Stasiun Terus Di Pintu Keluar Masuk Apa Namanya Stasiun Jadi Orang Banyak Lalu Lalang Terus Dia Bukanya Pinter Juga Dari Jam 6 Pagi 6 Pagi Banyak Orang Kerja Terus Sampai Jam 9 Malem Banyak Orang Yang Pulang Yang Pengen Ngemil Bener Itu Dia Mantap Si Mantap Itu Dia Tempat Apalagi Dimensam Sekarang Emang cocok Buat Lidah Orang Indonesia Lagi Emang Lagi Bungi Di Pesami Yang Mungkin di Restoran Mungkin Bisa Beli Mahal Ya 25 Rata 25 Rata Rata 25 Rata Dan Ini Cuma 10 Rp Gokil Buat Sendiri Gokil Gokil Emang Jadi Kerjasama Keluarga Istrinya Yang Buat Orang Orang Di rumah Suaminya Ngejual Dan Anak Yang Bikin Brand Apa Tadi Anak Rep Indonesia An Rep Sa Rap Nesialah Anak Rep Indonesia Oke Oke Video Pertamanya Gokil Gokil Nah Sekarang Ini ada Video yang Kedua Kita Lihat 900 Tusuk Perhari Ludes Banyak Pejabat Makan Disini Jualan Apa Sih Kita Lihat Ini dia Selamat sore Pak Oke Ini saya Panggilnya Bapak Atau Uda Nih Wah Oke Dengan Uda Siapa Nih Maaf Nih Rayo Uda 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 Rayo Ini jualannya Jum berapa Bukanya Jum berapa Jum berapa Sampai 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 Nah Ini Setiap hari Atau Gimana Setiap hari Setiap hari Minggu Oh Ini Satu porsinya Berapa Sampai Sampai Tadi 25 Udah Termasuk Semua Lengkap Apa Seketupan Seketupan Udah berapa lama Dak Jualan 30 30 Woy Mantap Guys Tadi Udah Ada cerita Kan Ini Ada pejabat Juga Yang makan Disini Daya Siapa Aja Boleh Tahu Yang makan Disini Pejawat Daya Sering Makan Di Mobil Pak Muli Adi Pak Muli Adi Pak Muli Adi Hakim Terus siapa lagi Dak Banyak Banyak Jibungku Tapi jibungku Siapa aja Dak Kalau boleh tahu Dak Jibungku 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 Itu dikasih Apa Minyak Kelapa Sawit Minyak Kelapa Sawit Kotoran Kebuah Bersih Oh Kotorannya Kebuah Oh Bener Bersih Minyak Sayur Lengket Kalau Minyak Sayur Lengket Gak Boleh Jadi Guys Ini Kualitas Terjaga Ya Pak Ya Kalau Saya Punya Prinsip Apa Prinsip Nih Duit Nggak Berapa Orang Dapat Minyak Oh Jadi Kecuali Kita Orang Terus Sakit Kita Banyak Dapat Duit Melihara Nggak Pak Ini Harganya Dua Lima Orang Terus Sakit Jadi Udah Punya Prinsip Lebih Baik Kualitasnya Bagus Dan Orangnya Sehat Puas Ya Dia menjaga Kebersihannya Ya Ya Biarin Mahal Sedikit Kayaknya Yang Kualitasnya Terjaga Daripada Yang Murah Jangan Kebukti Yang Beli Tadi Pejabat Banyak Ah Oh Terus Pakai Itu Pakai Daun Pisang Masih Pakai Daun Pisang Tudah Ya Harus Kenapa Harus Hidah Wajib Kalau Satu Panang Harus Pakai Daun Pisang Kenapa Dak Kalau Ini Kena Panas Oh Iya Bener Menjaga Kualitas Kalau Kena Panas Kan Panas Dan Juga Daun Pisang Biasanya Aromanya Wangi Ya Pisang Batuk Gila Oke Langsung Coba kita Hitung Tadi kan Satu hari Berapa Tusuk 900 Terus Satu Porsinya Itu 10 Apa 10 Tusuk Berarti 900 Dibagi 10 Kita Dapat 90 Porsi 90 Porsi Dikali 25 25 Ya 2 Juta 250 Dia Nggak Libur Ya Setiap Hari Jualan Ya Kali 30 67 Juta Sebulan Tapi Ini Memang Kotor Ya Coba Bagi Dua 33 Juta Si Uda Ini Bersih 33 Juta Asum Si Kita Bersih 33 Juta Tapi Yang Menarik Si Uda Ini Dia Menjaga Tapi Lebih Lebih Kenapa Karena Dia Nggak Pakai Karyawan Oh Iya Kalau Tadi Kan Pakai Karyawan Kalau Kemungkinan Dia Bersihnya Lebih Dari 30 Juta Si Betul Nah Apa Namanya Tadi Dibilang Dia Menjaga Kualitas Yang Pertama Minyak Nggak Pakai Minyak Sayur Pakai Kelapa Sawit Punya Kadar Yang Berbeda Terus Apa Namanya Tadi Dialasin Pake Daun Daun Bisa Terbukti Dengan Menjaga Kualitas Banyak Pejabat Pejabat Yang Beli Sampai Diceplikannya Beberapa Video Ada Pak Habibie Beli Oh Gitu Mantap Nah Itu Penghasilan Dari Orang Yang Berjualan Menggunakan Gerobak Atau Pedagang Kaki Lima Biasanya Kita Sebut Seperti Itu Tapi Penghasilannya Itu Kalau Diterkunin Ternyata Itu Apa Namanya Gaji Penas Aja Kalah Bisa Kalah Tapi Perlu Proses Dan Kesabaran Dan Kita Banyak Dengan Waktu Betul Tapi Tentunya Pasti Enggak Langsung Seperti Itu Gimana Dia Harus Bikinkan Stamber Itu Jadi Langganan Kemudian Jadi Buah Pembicaraan Dan Jadi Banyak Yang Beli Itu Karena Rasanya Kemudian Kualitas Terjaga Dan Bagus Oke Mudah Mudah Itu Inspirasi Buat Temen Temen Yang Sekarang Pengen Berwirausaha Atau yang masih ragu Berwirausaha Atau yang masih ragu Dan jangan Pokoknya Gengsi Sama Tadi Gerobak Gerobak Ataupun Istilah Pedagang Kaki Lima Kenapa? Karena Lihat hasilnya Aja Lihat hasilnya Kalau ditekunin Ternyata Gaji Manager Bisa Kalah Gaji Bisa Kalah Walaupun Kita Lihat Hasilnya Tapi Jangan lupa Prosesnya Juga Jadi Jangan Jangan Malu Sama Istilah Pedagang Kaki Lima Jangan Gengsi Oke Makasih Sampai jumpa Di episode Selanjutnya 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 Selanjutnya